Rekaman detik-detik personil militer Rusia memasuki wilayah pabrik kokas, yang dianggap sebagai perusahaan terbesar di Eropa di Afdivka. Berkat tindakan yang jelas dan terkoordinasi, regu penyerang mencapai posisi Ukraina tanpa kerugian, membersihkannya dan mengibarkan bendera Rusia di atap salah satu gedung, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 24 Februari. Saat memeriksa bengkel pabrik, tempat tentara angkatan bersenjata Ukraina sebelumnya berlindung, unit serang Rusia menemukan pos kendali drone yang ditinggalkan. Pusat kendali drone Ukraina dilengkapi dengan terminal sistem satelit Global Starlink, lusinan peluncur granat anti-tank yang dibuat oleh negara-negara NATO dan tembakan untuk mereka, granat tangan, senjata otomatis, peluru, dan ransum kering. Semua ini ditinggalkan oleh tentara Ukraina saat mereka melarikan diri dari pabrik dengan panik di bawah serangan gencar pasukan Rusia, tambah pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. kita berkata di pasukan yang dikakit oleh KMP Anda, dikakit oleh KMP, dikakit oleh KMP. imusia, arusia, bayi peripas dan semua natafske juga natafske proyizwodstwa natafske proyizwodstwa natafske bayi peripas itu penemot